Kampung Sektan Jilid 10. H.O. Hei Hang membuka gumpalan surat yang diberikan oleh gadis kaki telanjang tadi dan dibacanya. Di atas kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, ingat, besok Senja bertemu di tepi danau liok ingong, jangan salah tiada tanda tangan, hanya terdapat tulisan awan putih, di tengah-tengah awan ada tangkai bunga teratai yang hendak mekar, Ia pikir tanda itu mungkin adalah nama gelarnya Inti Ong Lian, yang berarti bunga teratai di tengah awan. Dari sepotong kertas kecil itu, ia seolah-olah dapat mencium bau harum yang khas dari tubuh itu, semangatnya terbangun seketika dalam kertas itu. Meskipun tidak terdapat pernyataan apa-apa, tetapi dari kata-katanya yang terakhir, menunjukkan betapa besar perhatiannya terhadap dirinya. Ia tidak mengharapkan apa-apa, hanya menginginkan supaya gadis itu tidak menunjukkan sikap menghina, itu saja sudah cukup. Tak lama kemudian, Cim Kiam Sian Seng datang bersama tiga kacungnya berpakaian merah dan empat laki-laki TUA berkumis pendek. Kali ini Cim Kiam Sian Seng berpakaian ringkas warna hijau tua, di bagian atas ditutup oleh mantel berbulu harimau, nampaknya sangat gagah. Ho Hei Hang menyambut dengan menganggukan kepala, Cim Kiam Sian Seng baru menjawabnya, Ho Siau Hiap, lama kaitat tidak berjumpa, melihat sikapnya yang sangat sopan, Ho Hei Hang merasa tidak enak berlaku kasar. Ia minggir, memberikan kesempatan anak buah golongan lempar batu untuk memberi hormat kepada pemimpinnya. Cim Kiam Sian Seng segera melihat Lem Kiam Taibong sedang berdiri tidak jauh dari situ sambil mendongakan kepala melihat rembulan. Sejenak ia seperti terkejut, tetapi tidak dikentarakan. Sambil tertawa ia berkata, kiranya Lem Kiam Loya juga ada di sini. Selamat bertemu kecuali jago tua itu, ia juga melihat Teh Ang Siang Sucu, empat bintang dan delapan pengawal juga berada di situ. Diam-diam ia merasa heran. Hanya sejenak ia mengawasi keadaan tempat itu, lalu menemukan mayat serigala kuning hektek yang mati terkapar. Ia diam saja, hanya mukanya nampak guram, dengan sinar matanya yang tajam memandang Lem Kiam Taibong. Teng Siang Sucu agaknya dapat menebak pikiran Cim Kiam Sian Seng, Maka ia lantas berkata, Pang Cu jangan salah paham, orang ini mati terbunuh oleh orangnya kakek penjinak Garuda. Terkejut Cim Kiam Sian Seng mendengar keterangan itu. Aku dengan kakek penjinak Garuda selamanya tidak pernah bermusuhan, apa sebab orangnya kakek penjinak Garuda membunuh mati orangku? Tahukah saudara sebabmu sababnya aku tidak tahu. Tanyalah sendiri kepada kakek penjinak Garuda Matu Cim Kiam Sian Seng beralih kepada semua anak buahnya. Orang-orang itu pada menundukkan kepala, tidak berani bicara. Karena ketika mereka tiba di tempat itu hektek sudah mati. Kini Matu Cim Kiam Sian Seng ditujukan kepada Ho Hei Hang katanya, Menurut apa yang ku tahu, kepandaya ilmu silat si Yauh Ia yang berasal dari kakek penjinak Garuda, sudah tentu ada hubungan dengannya. Bolehkah aku ingin menanya, dengan kera bagaimana ketua cabang hakek ini terbinasa di tangan orang kakek itu? Kau salah, si kakek penjinak Garuda sedikit pun tidak ada hubungannya dengan ku jawab Ho Hei Hang. Ia teringat ucapan keji kakek itu, hatinya sangat mendongkol, maka lantas berkata, Aku hanya tahu si kakek penjinak Garuda itu masih haidup, sekarang berdiam dalam kampung setan. Kau boleh mencari dia sendiri untuk menanyakan, matanya mendadak tertuju kepada gagang pedang yang tergantung di pundak kiri Cim Kiam Sian Seng. Ia segera dapat mengenali bahwa pedang model kuno itu adalah pedang pusaka Garuda Sakti. Kalau begitu, aku harus pergi sendiri ke kampung setan untuk menjumpai dia, berkata Cim Kiam Sian Seng. Cim Kiam Sian Seng, ada satu hal yang ingin ku tanyakan padamu, berkata Ho Hei Hang tentang kematian kakek hidung merah. Kau sudah berhasil mengetahui sebabmu sababnya atau belum? Jikalau belum, aku ingin menyumbang suatu pikiran, tetapi kau harus pegang janjimu, untuk mengembalikan pedang itu itu baik, katakanlah kakek hidung merah dan lain-lain telah diadu dombakan oleh kakek penjinak Garuda, mereka baku hantem sendiri sehingga masing-masing menemui ajalnya. Kalau kau pergi ke kampung setan, tanyakan sekalian, tetapi pedang pusaka ku harus kau kembalikan padaku sekarang Cim Kiam Sian Seng terperanjat. Benarkah? Keteranganmu ini? Percaya atau tidak, terserah padamu sendiri. Kau harus tahu bahwa kakek penjinak Garuda itu bukan orang baik, kakek hidung merah meskipun tidak binasa di tangannya, tetapi secara tidak langsung, kematiannya itu disebabkan oleh perbuatannya. Pendek kata, di kemudian hari pasti akan menjadi terang, lekas kembalikan pedang pusaka ku Ho Hei Hang mengeluarkan tangannya, matanya menatap wajah pemimpin itu, apabila pemimpin itu mencoba hendak mengingkari janjinya, ia segera turun tangan untuk merampasnya. Cim Kiam Sian Seng menggeleng gelengkan kepala kemudian berkata, aku kira urusan ini terlalu ruwet, susah untuk memberi ketetapan. Atas bantuan pikiran Xiao Hiap, sudah tentu aku ucapan banyak terima kasih, tetapi sekarang ini masih belum bisa membalikan pedangmu. Hektometer Xiao Hiap maafkan, Ho Hei Hang tertawa dingin, dengan tiba-tiba melakukan serangan, suatu kekuatan yang sangat kuat menekan pundak kiri Cim Kiam Sian Seng, serangan itu mengandung Hawa Hyakang. Dengan mudah serangan itu dapat dialahkan oleh Cim Kiam Sian Seng, Ho Hei Hang menggunakan lagi ilmunya dari Kun Hei Sengkei, tangannya dengan cepat menyambarnya. Urusannya itu semata metode ditujukan kepada gagang pedang yang berada di pundak Cim Kiam Sian Seng. Cim Kiam Sian Seng dengan badan atas masih tetap, hanya kakinya bergerak, berhasil menggagalkan maksud Ho Hei Hang. Ho Hei Hang tahu lawannya itu sebagai satu pemimpin partai persilatan, tidak dapat dipandang remeh, buru-buru merubah pula gerakannya, kali ini menggunakan ilmu totokan, menotok jalan darah hieh-hieh-hieh lawannya. Tetapi, sebelum totokannya berhasil mengenai sasarannya, pundak sendiri diirasakan sakit, hampir saja ia menjerit. Tak lama kemudian, tangan Kua Cim Kiam Sian Seng disodorkan di hadapan matanya, ia buru-buru miringkan kepalanya ke kiri, meskipun terlepas dari ancaman tangan lawannya, tetapi tidak berhasil mengelakan serangan yang ditujukan kepada samping badannya. Tidak ampun lagi, baju bagian lengan tangannya kejamret dagingnya mengelupas. Ho Hei Hang menggeram, buru-buru lompat mundur. Cim Kiam Sian Seng menghentikan gerakannya, matanya ditujukan kepada cacah garuda hitam di lengan Ho Hei Hang. Tanda itu membuatnya tertegun dan terheran-heran. Lama, ia baru berbicara lagi, tanda ini mengingatkan aku kepada kisah dari satu jago silat yang sangat drastis. Saudara Ho, di hadapan orang jujur, tak perlu kau membohong. Kau sebetulnya masih pernah apa dengan kakek penjinak garuda. Mengapa pula kau T. Adi menjelekan namanya? Dengan menekan hawa amarahnya, Ho Hei Hang balasnya, menurut pandanganmu, tanda garuda hitam ini sebetulnya untuk tanda apa? Tanda garuda hitam ini adalah T. Anda gambar T. Unggal si kakek penjinak garuda. Sudah jelas kau adalah orang paling dekat dengannya, mendengar perkataan paling dekat. Wajah Ho Hei Hang berubah seketika, ia berkata dengan suara gusar, Aku tidak suka menjadi kerabatnya, apalagi orang yang paling dekat. Sekalipun dia seorang paling kuat dalam dunia, aku juga ingin mencoba kekuatannya. Sim Kiam Sian Seng membuka lebar matanya. Ia tidak mengerti ada permusuhan apa antara anak muda itu dengan si kakek penjinak garuda. Maka setelah berdiam sejenak, akhirnya berkata, Tanda gambar garuda hitam ini berada di lenganmu kalau sejak kecil kau sudah ada tanda itu, Sudah pasti kau adalah anaknya, atau setidak-tidaknya adalah muridnya yang tersayang. Jikalau tidak, tanda kehormatan ini tidak mungkin ia berikan kepada orang lain. Cuma-cuma, Ho Hei Hang marah mendadak, dalam hatinya berpikir, Kalau aku benar anaknya mengapa ia katakan aku anak haram begini saja? Demikian ia berkata, Untuk sementara kau juga tidak perlu mengembalikan pedangku, Tetapi kau harus berjanji jika pergi bersama-sama aku ke kampung setan. Kalau kakek hidung merah benar mati. Karena perbuatan si kakek penjinak garuda, Kau harus segera mengembalikan pedangku jikalau teidak, Ini adalah urusanku dengan si kakek penjinak garuda sendiri, Kau juga teidak perlu campur tangan, Biarlah aku sendiri yang bikin perhitungan dengannya, Cim Kiam Sian Seng berpikir dahulu kemudian baru menjawab. Begitupun baik kau ternyata mengerti aturan. Karena kau memberi keterangan tentang kematian kakek hidung merah, Sebagai balasan terima kasihku, Akan-akan menceritakan kisah yang menyangkut dengan burung garuda hitam itu, Kisah ini juga ada hubungannya dengan menghilangnya si kakek penjinak burung garuda dari dunia Kang O, Selain dari itu, Juga menyangkut urusan pribadinya dan perkawinannya serta perbuatan gilanya, Ho Hei Hang sangat tertarik, Ia diam saja, mendengarkan penuturan kisah yang mungkin ada hubungannya dengan riwayat dirinya sendiri. Di lain pihak, Teng Seng sucu agaknya juga merasa tertarik oleh keterangan Cim Kiam Sian Seng, Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Kisah ini adalah salah satu sahabatku dari luar daerah perbatasan yang menceritakan kepadaku, Demikian Cim Kiam Sian Seng memulai ceritanya, Sahabatnya itu kini sudah tiada, Jenazahnya dikubur jauh dari tempat ini. Kau boleh memperhatikan jalannya kisah, Coba kau renungkan dengan pikiran jernih, Tetapi tidak boleh menanya. Hal ini aku jelaskan dulu, Supaya kau jangan mengganggunya penuturanku. Aku tahu, Menjawab Ho Hei Hang, Delapan puluh tahun berselang. Kakek penjinak Garuda itu adalah seorang tukang pikul air. Dengan mengandalkan kedua pundaknya dan sepasang pahanya yang kuat, Ia berjalan ke sana kemari, Dengan pikulan air yang berada di kedua pundaknya, Ia tukarkan uang, Sekedar untuk menyambung hidupnya. Dia tidak beruang juga tidak mempunyai sanak saudara, Hidup membujang seorang diri. Maka kalau lagi mendapat banyak uang, Lantas ia pergi minum arak sampai mabuk. Oleh karena itu, Maka orang-orang pada zamannya memberikan nama julukan kakek pemabukan, Ho Hei Hang tiba-tiba menyala. Aku tidak percaya kakek penjinak Garuda pada delapan puluh tahun berselang. Sudah disebut kakek. Bukan itu masalahnya, Kakek penjinak Garuda itu pada delapan puluh tahun berselang. Meskipun baru berusia kira-kira 30 tahun, Tetapi karena hidupnya susah dan banyak menderita serta tidak teratur hidupnya, Maka kumis dan jenggotnya sudah lebat seperti lebih tua dua kali dari usianya yang sebenarnya. Pada suatu hari, Ketika si kakek penjinak Garuda sedang memiku lahir, T.L.A. dipanggil oleh orang penduduk baru dari daerah itu. Karena daerah itu memang merupakan daerah kering lagi pula letaknya agak jauh dengan kota. Penduduk baru itu minta kakek penjinak Garuda membawa air dalam jumlah tertentu setiap hari. Semula kakek penjinak Garuda agak keberatan, Karena letaknya agak jauh, Lagi pula setiap hari mundar mandir beberapa kali. Tetapi karena tertarik oleh jumlah uangnya yang besar, Ia terima juga tawaran itu. Demikianlah ia memikul dan mengambil air untuk keluarga penduduk baru itu untuk setiap harinya. Tetapi ketika sudah berjalan beberapa hari dan ia hendak meminta upahnya, Orang itu ternyata tidak mau bayar. Timbulah percocokan mulut, Tapi akhirnya si kakek penjinak Garuda malah dihajar oleh mereka. Kemudian ia baru tahu bahwa penduduk baru itu ternyata keluarga jagoan, Hampir setiap orang pandai ilmu silat, Ia sendiri meskipun bertenaga kuat, Tetap karena tidak pandai ilmu silat, Akhirnya dikalahkan. Peristiwa itu membangkitkan hasratnya untuk mencari guru silat, Supaya lain kali jangan dihinakan orang lagi. Demikianlah ia meninggalkan penghidupannya, Pergi melakukan perjalanan ke Gunungan Katnia. Gunung itu sangat tinggi, Daerahnya sangat luas, Kakek penjinak Garuda yang mendaki gunung itu mula-mula tidak mengalami kesukaran apa-apa, Tetapi kemudian mendapat kesulitan, Karena sudah beberapa hari tidak mendapatkan barang makanan. Ia mulai putus asa, Selaki hendak membunuh diri sendiri, Matanya tiba-tiba tertumbuk oleh seekor burung besar, Yang sudah habis bulunya, Sehingga tak bisa terbang, Dan senunyikan diri dalam tumpukan daun-daun kering. Burung itu ternyata amat berbeda jauh dengan burung biasa. Badannya luar biasa besarnya, Gem padat, Hanya bulu-bulu di badannya sudah rontok, Sehingga menjadi gundul kelimis. Tetapi parah dan kukunya tajam sekali, Matanya merah membara. Kakek penjinak Garuda yang sudah kelaparan, Terus menangkapnya, Dipikirnya burung besar itu dapat digunakan untuk barang sanapan beberapa hari lamanya. Tetapi setelah hendak menyembelihnya, Mendadak maksudnya diurungkan, Karena kakek yang selamanya belum pernah membunuh barang berjiwa itu merasa kasehan hingga akhirnya ia melepaskan lagi. Tetapi aneh, Burung itu setelah dibebaskan, Bukan saja tidak melarikan diri, Sebaliknya lantas berlutut di hadapan kakek penjinak Garuda sambil meringik-ringik. Si kakek mengerti bahwa burung itu sudah kelaparan. Lalu diambilnya suatu keputusan luar biasa, Mengiris sepotong daging pahanya sendiri dan diberikannya kepada burung itu, Ho Hei Hang membuka lebar matanya dan menyela, Apakah itu benar cim kiam sian? Seng, Mendelikan, Matanya, Dan berkata, Aku tadi sudah jelaskan lebih dulu, Kau tidak boleh mengajukan pertanyaan, Maafkan aku tidak dapat menjawab kalau begitu, Teruskanlah burung itu merasa heran, Tetapi akhirnya diimakannya juga daging potongan paha itu. Mungkin karena sudah, Beberapa hari teh tidak makan, Apalagi weh akturit tuh hawa udara sangat dingin, Hingga kelihatannya lesu. Setelah dahar daging, Semangatnya terbangun, Badannya nampak segar, Namun demikian, Matanya nampak mengembang air mata, Mungkin merasa terharu atas pengorbanan kakek penjinak Garuda itu, Burung itu setelah pulih kesehatannya, Lalu pergi mencari makanan, Hasilnya dibagi dua dengan si kakek penjinak Garuda. Dengan demikian, Kakek itu dan memulai penghidupannya dengan binatang burung itu. Tiga bulan kemudian, Musim dingin berganti dengan musim semi, Bulu burung yang pada gundul itu sudah tumbuh lagi. Kakek penjinak Garuda saat itu baru tahu bahwa Bulu burung itu seluruhnya berwarna hitam jengat tidak tercampur warna lain. Mulai saat itu di antara dua mahluk itu telah terjalin persahabatan akrab, Meskipun bahasa mereka berlainan, Tetapi karena burung itu sangat cerdik, Gampang mengerti maksud si kakek yang berbicara padanya dengan menggunakan gerakan tangan. Pada suatu hari, burung raksasa itu menggendong si kakek terbang ke puncak gunung yang belum pernah diinjak oleh si kakek itu. Berada di atas burung itu saja, Ia sudah ketakutan setengah mati. Burung itu membawanya ke dalam gua bekas kediaman seorang jago silat luar biasa yang waktu itu sudah meninggal dunia. Menyaksikan keadaan dan perlengkapan dalam gua itu bukan kepalang kagetnya si kakek penjinak Garuda. Akhirnya, matanya tertumbuk oleh satu tengkorak manusia yang besar sekali, Yang berbeda dengan manusia biasa. Di atas dinding batu, belakang tengkorak itu, Tergantung sembilan pedang pusaka yang diawanya terdapat ukiran huruf pedang pusaka Garuda sakti. Ia menduga bahwa tengkorak itu pasti adalah tengkoraknya seorang berkepandaian tinggi di masa dahulu, Maka ia berlutut di hadapannya. Di luar dugaannya, ketika ia menjatuhkan diri di hadapan tengkorak itu telah menyentuh pesawat dalam gua itu, Hingga terdengar suara ser, ser, ser yang amat halus, Dari berbagai penjuru terbangan jarum-jarum halus. Hampir saja kakek yang tidak mengerti apa-apa itu binasa karena jarum itu, Untung burung Garuda itu dengan kecepatan luar biasa, Telah menjamret dirinya dan mengangkatnya terbang. Setelah terjadinya kejadian itu, Ia tidak berani mendekati tengkorak itu lagi. Dengan satu gerakan tangan ia suruh burung raksasa itu membawanya turun gunung lagi. Tetapi burung yang sangat cerdik yang biasanya sangat menurut itu, Mendadak berubah kelakuannya, Bukan saja tidak mau menurut, Bahkan mau meninggalkannya sendirian, Si kakek sangat mendongkol, Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa dengan sangat hati-hati mencari jalan keluar sendiri. Gua itu ternyata sangat dalam, Ia berjalan hampir setengah hari baru menemukan mulut gua, Tetapi ia sangat kecewa, Karena mulut gua itu berada di suatu tebing yang sangat tinggi. Akan keluar dari gua itu, Sudah jangan harap lagi. Dalam keadaan demikian, Terpaksa ia menyerahkan nasibnya kepada Tuhan Dan mau tidak mau ia harus berdiam dalam gua itu. Untung setiap hari di mulut gua itu selalu ada yang mengantar barang hidangan, Sehingga ia tidak sampai mati kelaparan, Ia mengerti bahwa semua makanan itu adalah burung raksasa itu berbuat demikian. Mengapa menempatkan dirinya dalam gua di atas gunung yang sangat tinggi itu? Beberapa hari kemudian, Ia mulai betah berdiam dalam gua itu, Tetapi perlahan-lahan juga ingat kepada burung yang menjadi kawan selama ia berada di dalam gunung itu. Tetapi, Selama itu si burung belum pernah memperlihatkan diri, Agaknya sengaja tidak mau menemui. Perlahan-lahan ia mulai tertarik oleh sikapaneh burung itu, Dan akhirnya ia memeranikan diri untuk menyelidiki keadaan dalam gua. Dari sela-sela dinin ia menemukan sejilid kitab tebal yang terbuat dari kulit kambing. Kitab itu lembab, Hingga ia menyalakan api untuk mengeringkan. Setelah kering, Tampaklah beberapa huruf besar di atas kitab menurut petunjuk dalam kitab itu, Telah menemukan beberapa jilid kitab ilmu silat luar biasa seperti, Ilmu silat Hun Hapsam Kee dan lain-lainnya. Ia kegirangan. Dipelajarinya sendiri semua pelajaran ilmu silat itu sehingga lupa makan dan tidur. Dalam waktu satu tahun, Ia sudah mendapat banyak kemajuan. Selama satu tahun itu, Burung Raksasa itu pernah menemuinya dua kali, Tetapi lantas pergi lagi. Dari sikap burung itu, Ia mengerti bahwa burung itu nampaknya Sangat girang bahwa ia mendapat banyak kemajuan dalam pelajaran ilmu silatnya. Setelah ia menyelesaikan seluruh pelajaran dalam ilmunya gerakan Garuda Sakti yang terdiri dari lima jurus, Mulutnya mengeluarkan suara siulan panjang, Suara itu ternyata demikian hebat, Hingga menggetarkan gua. Suara yang menggemas sekian lama itu telah mengejutkan burung Raksasa, Buru-buru terbang menghampiri kali ini bahkan datang bersama-sama seekor burung betina yang berbulu putih mulus dengan tujuh ekor anak-anaknya. Ternyata selama satu tahun itu, Burung Raksasa itu telah bertemu kembali dengan kawan hidupnya dan waktu itu sudah beranak tujuh ekor. Apa yang mengherankan si kakek penjinak Garuda, Adalah sikapnya burung Raksasa itu yang pada saat itu nampak sangat berduka, Bahkan mengalirkan air mata. Mungkin ia mengerti bahwa itulah saatnya bagi mereka harus berpisah. Karena pada waktu itu si kakek penjinak Garuda memang sudah niat hendak turun gunung. Sewaktu si kakek meninggalkan gua, Burung Raksasa itu bersama tujuh anaknya burung yang sudah mulai besar-besar mengikutinya, Sedang ia sendiri bersama yang betina tetap berdiam di gunung itu menuturkan sampai di situ, Cim Kiam Sian Seng melirik kepada Lem Kiyang Taye Bong. Jagotua itu ternyata sedang mengawasi dirinya dengan sinar matah, tajam. Dengan sikap sangat hati-hati, Cim Kiam Sian Seng memperhatikan Lem Kiyang Taye Bong, Kemudian baru melanjutkan penuturannya. Dengan bekal kepandayan yang didapatkan dan kita pelajaran ilmu silat peninggalan jago silat luar biasa zaman dahulu itu, Si kakek penjinak Garuda mulai terjun ke dunia Kang Ou. Ia melakukan banyak perbuatan mulia, Membela keadilan, Dalam waktu sangat singkat, Namanya sudah menggemparkan dunia Kang Ou. Selama itu belum pernah ia menemukan tandingan. Dalam waktu beberapa tahun, Ia sudah berhasil menempati kedudukan paling atas dan menjatuhkan teiga jago daerah Tionggoan di waktu itu. Dalam waktu satu bulan lagi, Ia telah mengalahkan Pak Hak Tayo, Lem Kiyang Gwacu dan Tayang Sinkun, Tiga iblis yang namanya sangat terkenal di daerah Tionggoan. Kematian Tayang Sinkun yang paling mengenaskan, Dadanya terhembus oleh pedang terbang. Hanya Lem Kiyang Gwacu yang berhasil melarikan diri dalam keadaan terluka, Pak Hak Tayo ia terluka parah, Beberapa tahun kemudian juga mati bicara sampai di situ, Tiba-tiba dipotong oleh Lem Kiyang Taibong dengan metu besar dan suara bengis, Hektometer, Ilmu pedang terbang belum tentu menjaga dunia, Aku yakin masih bisa menghadapinya tentu saja, Tiam Pue adalah salah satu dari lima manusia luar biasa berkata Cim Kiam Sian Seng. Tetapi belum sempat melanjutkan, Kumis dan Jenggot Lem Kiyang Taibong nampak berdiri, Dan menyerang padanya tiba-tiba. Serangan yang dilakukan seenaknya dan nampaknya tanpa bertenaga telah bersarang telak membuat Cim Kiam Sian Seng mundur terhuyung-huyung. Cim Kiam Sian Seng tak dapat menahan sabarnya lagi, Ia berkata dengan suara gusar, Lem Kiyang Taibong, Sekalipun kau coba menutup rapat-rapat rahasiamu, Jangan kira tidak ada orang yang tahu. Aku adalah salah satu dari orang-orang yang mengetahui rahasiamu. Hektometer, Sahabatku itu ketika hendak menutup metu, Telah menceritakan semua rahasiamu. Jangan kau anggap bahwa kepandainmu sudah tinggi, Namamu dahulu dibenci oleh orang banyak, Tetapi kalau bertanding benar-benar aku sedikit pun tidak takut padamu semua orang yang ada di situ menjadi gempar ketika mendengar perkataan itu tak disangka bahwa Lem Kiyang Taibong ini adalah penggantinya Lem Kiyang Taibong, Sanggup tidak melawan aku tiga jurus saja Cim Kiyang Sian Seng Set apapun tidak mau mundur, Ia berkata dengan suaranya ring, Hah, kau jangan coba menggertak aku. Kalau aku takut padamu, juga tidak akan berani membuka rahasia kejahatanmu. Hehehe Lem Kiyang Taibong semakin marah, Kakinya bergerak dengan kecepatan bagaikan kilat menghampiri Cim Kiyang Sian Seng. Cim Kiyang Sian Seng yang sudah siap, Segera ia lompat melesat setinggi lima tombak lebih di tengah udara ia berkata lalu tertawa. Haha Lem Kiyang Wacu, Apakah kau hendak membunuh aku supaya rahasiamu tidak ada orang yang tahu dengan muka beringas? Lem Kiyang Taibong mengawasi semua orang yang ada di situ sejenak kemudian berkata, Kalau ya kau mau apa? Apa kau kira aku takut menghadapi golongan lempar batu? Dengan tangan terbuka ia melancarkan serangan keras, Memaksa Cim Kiyang Sian Seng turun ke bawah. Teng Sian Sucu dengan cepat ia maju dan menyerang, Demikian hingga Cim Kiyang Sian Seng terpaksa lompat-lompat ke kanan ke kiri menghindarkan serangan Teng Sian Sucu. Dari pihaknya golongan lempar batu lantas muncul empat laki-laki tua berpakaian ringkas, Menahan Teng Sian Sucu. Cim Kiyang Sian Seng lalu berkata dengan gemas, Lem Kiyang Wacu, Apakah kau sudah apa dengan lukamu? Ilmu pedang terbang itu benar-benar luar biasa hebatnya, Meskipun sudah beberapa puluh tahun, Tetapi luka itu masih tetap menimbulkan rasa sakit pada dirimu. Ilmu Ku Hian Hun Hie Hang adalah suatu ilmu yang Khusus untuk memecahkan ilmu Ceng Hie yang melindungi badanmu. Meskipun kau memiliki kepandaian luar biasa, T.A.P. kelemahanmu sudah ada di tanganku. Heh, heh, mudah-mudahan kita jangan sampai melakukan pertempuran mati-matian, Kau mengacau aku, Cim Kiyang Sian Seng melihat sikap Lem Kiyang Taibong agak gugup. Ia telah yakin bahwa adugaannya tidak salah, Maka lantas ia memotong perkataannya, Lem Kiyang Wacu, Apa yang harus kau sembunyikan? Luka di dadamu belum sembuh, Sebaiknya jangan marah-marah. Kalau mengganggu ilmumu, Ini bukan main-mainai. Sebetulnya kita tidak ada permusuhan apa-apa, Mengapa harus mengadu jiwa Ho Hei Hang heran? Ia bertanya, Lem Kiyang Taibong masih ada kelemahannya, Bagaimana ia bisa menjegoi dunia Keng Ong Cim Kiyang Sian Seng pura-pura mendeliki matanya, Katanya dengan nada kurang senang. Kau masih terlalu mudah tahu apa, Kekuatan tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat tinggi dengan mudah melindungi dirinya. Karena kepandaya ilmu silatnya sudah tiada orang yang mampu menandingi, Maka tiada seorang pun yang berani mencoba melawan, Ia berkata dengan suaranya ring, Meski diucapkan kepada Ho Hei Hang, Tetapi sebenarnya memberi peringatan kepada Lem Kiyang Taibong, Supaya jangan bertindak sembarangan. Katanya pula. Apalagi, kelemahannya itu jarang orang yang tahu Dan hanya orang yang bertemu dengannya, Kebanyakan orang itu mati tanpa bersuara. Aku berani menghadapi dia, Juga karena aku memiliki ilmu Kha Ion Hun Hie Hang, Yang khusus untuk menghadapi ilmu itu. Ilmu ku ini ku dapatkan dari seorang jago silat luar perbatasan, Hebatnya bukan Main Ho Hei Hang masih belum mau percaya, Tetapi ketika melirik kepada Lem Kiyang Taibong, Jago tua itu ternyata berdiri tertegun maka ia lantas menganggukan kepala. Chim Kiam Sian Seng juga merasa lega hati, Ia berkata lagi sambil tertawa, Oh, ya, aku ingat sesuatu hal, Belakangan ini di kalangan Kang Ong banyak bermunculan jago-jago muda, Di antara mereka agaknya yang pandai ilmu pedang terbang, Dan Ho Siao Hiap juga terhitung salah satu di antaranya, Apakah kau pernah melihat ada orang lain yang pandai ilmu pedang terbang bertanya Ho Hei Hang heran. Ia sebetulnya hendak berkata bahwa dalam dunia dewasa ini, Kecuali beberapa orang tingkatan tua dari partai Inggo B.Y.P yang pandai ilmu itu Mana ada jago tingkatan muda yang pandai ilmu pedang terbang? Tetapi ia batalkan hendak mengutarakan maksudnya itu dan dengan cepat dirubahnya, Oh, aku mengerti, jago-jago teingkatan muda itu pasti murid-murid dari golongan Ngo B.Y.P Chim Kiam Sian Seng Berkata sambil menggelengkan kepala. Kalau mereka dari golongan Ngo B.P sejak dahulu kala memang terkenal dengan ilmu pedangnya, Siapa yang tidak teahu bahwa partai itu adalah sumbernya ilmu pedang terbang Mendengar kata-katamu, orang yang kau maksudkan itu seolah-olah bukan orang dari Ngo B.Y.P. Memang bukan, kalau dia orang dari golongan Ngo B.Y.P. tidak mungkin mengejar-ngejar dan hendak membunuhnya Empat tokoh persilatan yang terkenal sebagai T.U.Kang menangis Ho Hei Hang sadar bahwa orang yang dimaksudkan itu adalah Toa Su Hengnya Sungguh aneh, mengapa urusan itu sampai diketahui olehnya ia ingin mengetahui lebih jauh, maka coba mengorek keterangannya, Chim Kiam Sian Seng Ucapan ini aku sedikit pun tidak mengerti, siapakah sebetulnya orang yang kau maksudkan itu caranya menggunakan ilmu pedang terbang Orang itu, mirip dengan ilmu pedangmu, hanya ia lebih mahir daripada kau Aku tidak kenal siapa dia, tetapi dengan keterangan ini, kau pasti lebih mengetahui lebih daripadaku, Ho Hei Hang tertegun, ia menggumam Eh, orang itu ilmu pedangnya mirip denganku, memang aku pernah dengar dari beberapa orang yang mengatakan demikian Sungguh aku heran, kalau bukan hanya menuruni ilmu itu kepadaku seorang diri, siapakah sebetulnya dia itu dengan penuh perhatian Ia balas menanya Chim Kiam Sian Seng Urusan ini sedikit banyak ada hubungannya dengan perguruanku, apakah kau tidak keberatan kalau menyebutkan namanya orang itu Ho Siow Hiap Kau benar-benar pandai berpura-pura, berkata Chim Kiam Sian Seng sambil tertawa dingin, tetapi kemudian dikejutkan oleh sikap jujur dan yang ditujukan oleh Ho Hei Hang Sikap itu bukanlah sikapnya seorang yang berlaku pura-pura, hingga dalam hati diam-diam merasa heran Pikirnya, pemuda ini sifatnya aneh, kalau bukan seorang jujur, putih bersih, tentunya seorang cerdik dan banyak akal Pemimpin golongan lempar batu sudah banyak pengalaman dan pengetahuan ini, benar-benar dibingungkan oleh sikap Ho Hei Hang Karena orang seperti ia itu paling susah dijajaki kepribadiannya Ho Hei Hang berkata sambil tersenyum Chim Kiam Sian Seng, tentang perkawinan dan sebab-musababnya kakek penjinak Garuda itu menghilang dari dunia Kang Ou Kau masih belum menceritakan padaku di masa muda, kakek penjinak Garuda penghidupannya sengsara, belum pernah memikirkan tentang rumah tangga Setelah usianya lanjut dan memiliki kepandaya ilmu silat sangat tinggi, baru merasakan kesepian Selama ia berdiam di atas gunung, hanya berkawan dengan burung Garuda, dan di kalangan Kang Ou sering muncul bersama piaraannya tujuh ekor burung Garuda Yang ternyata menurut segala perintahnya, maka kemudian orang-orang dunia Kang Ou memberikan nama julukan padanya si kakek penjinak Garuda Beberapa puluh tahun berselang, oh kalau dihitung kini barangkali sudah 20 tahun, tiba-tiba ia mengeluarkan suara mencari seorang gadis yang dengan sukarlah menjadi kawan hidupnya Sebagai imbalan ia akan mewariskan seluruh kepandayanya kepada kawan hidupnya itu Hal ini membuat heran semua orang-orang rimba persilatan pada masa itu, dianggap mereka sebagai suatu kejadian aneh yang belum pernah ada Tetapi anehnya, walaupun usia kakek penjinak Garuda itu meskipun sudah lebih 100 tahun, boleh dikata sudah mendekati liang kubur Di luar dugaan semua orang, ternyata masih ada seorang gadis yang naik ke gunung menerima tawaran itu Gadis itu berparas cantik, lagi pula pintar dan faham ilmu silat Apa yang mengherankan ialah, gadis itu bahkan masih keturunan seorang tokoh persilatan yang namanya sangat terkenal Berkata sampai di situ, Cim Kiam Sian Seng menggelengkan kepala dan menghela napas panjang, agaknya menyesalkan perbuatan gadis itu Ho Hei Hang lalu bertanya, siapa namanya tokoh persilatan terkenal itu, di mana tempat tinggalnya Tentang tokoh itu, dalam rimba persilatan tiada seorang pun yang tidak kenal namanya Dia adalah jago silat daerah utara yang namanya sangat kesohorit Cim Kiam Teng Hei Chiang Bagaimana sikap Teng Hei Chiang terhadap perbuatan anaknya Ia Tidak menyatakan apa-apa Ho Hei Hang masih hendak menanya T.A.P. Cim Kiam Sian Seng sudah berkata lagi Jangan menanya lagi, biarlah aku meneruskan ceritaku Akhirnya, si kakek penjinak Garuda menerima gadis itu dengan dua tangan terbuka Mulai hari itu, anak perempuan Teng Hei Chiang lantas hidup bersama-sama si kakek penjinak Garuda Sebagai kawan dalam kesetiannya, tetapi ia sendiri juga mendapatkan seluruh kepandaian si kakek Di mata umum, penghidupan mereka nampak rukun, seharusnya merupakan setasang suami istri yang bahagia Di luar dugaan, mereka hidup senang belum cukup satu tahun Pasangan yang tidak setimpal itu sudah terjadi perubahan Dalam waktu satu hari, kakek itu seolah-olah gila mendadak Membinasakan orang hutan yang menjaga kediamannya Memubarkan teh ujuh burung Garudanya Kemudian ia meninggalkan rumah tangganya Ini merupakan suatu tragedi yang tragis Ternyata anak perempuan Teng Hei Chiang sebelum menikah dengan si kakek penjinak Garuda Telah ada kandungan dalam perutnya Si kakek penjinak Garuda meski sudah lanjut usianya Tetapi cemburunya besar sekali Oleh karena merasa dirinya terhina Dan khawatir hal ini akan menodai nama baiknya Maka ia lantas pergi begitu saja Selanjutnya tidak muncul di dunia kanggou lagi Rahasia ini orang lain tidak tahu Entah dari mana sahabatku itu mengetahuinya Kalau aku sekarang menceritakan padamu Mungkin sangat berbahaya bagiku Nada cim kiam siang seng mendadak berubah Dengan sikap sungguh-sungguh ia bertanya Terus terang saja Kau sebetulnya masih pernah apa dengan si kakek penjinak Garuda muridnya Ataukah Ho Hei Hang mengeluh Pikirannya melayang jauh Bahkan memikirkan kebagian yang paling buruk Andai kata Dewi Ular dari Gunung Holansan itu adalah anak perempuannya Teng Hei Chiang Ia sendiri mungkin adalah anaknya yang didapatkan dari hubungan gelap dengan laki-laki lain Jikalau tidak, asal-usul dirinya tidak merupakan teka-teki Dan si kakek penjinak Garuda itu juga tidak akan mengatakan dirinya anak haram Dengan hati pilu ia menundukkan kepala Berusaha keras menenangkan pikirannya kalut Otaknya hampir pecah Hatinya juga seperti ditusuk-tusuk jarum halus Demikian sakit ia rasakan Ha hingga hampir tidak sanggup berdiri Tiba-tiba ia kehilangan keberanian untuk menghadapi kenyataan Kenyataan memang kejam Hingga pikirannya ditujukan ke tempat kosong Biarlah kekosongan yang mengusir kerisauannya Ia dapat memahami mengapa Chim Kiam Sian Seng memajukan pertanyaan pada muridnya Atau orang yang terdekat si kakek penjinak Garuda Pertanyaan itu mengandung ejekan Tetapi ia tidak bisa marah Sebab Kalau ia berbuat demikian Ini berarti ia telah mengakui diri sendiri sebagai anak haram Maka ia sedapat mungkin pura-pura berlaku tenang Sambil tertawa ia berkata Aku sebetulnya muridnya si kakek penjinak Garuda Tetapi karena melanggar peraturan Beberapa tahun berselang telah diusir dari perguruannya Oh kiranya begitu Pantas kau paham ilmu pedang terbang Ilmu silatmu juga agak mirip dengan ilmu silat Hun Hap Seng K Jadi itu adalah hasil dari didikannya Lem Ki Yang Tai Bong Dengan secara tiba-tiba maju ke depan Ho Hei Hang Sambil menyerang dan berkata Kau adalah muridnya si kakek penjinak Garuda Siapa yang mewarisi kepandainya Seharusnya memikul dosanya dengan sendirinya Ho Hei Hang mengangkat Tangan menangkis serangan Lem Ki Yang Tai Bong Sesaat itu perasaan bencinya terhadap si kakek penjinak Garuda Mendadak memuncak Sebab segala kesulitan dan kesengsaraan yang menimpa deirinya Semua telah teimbul karena ia Selagi hendak melakukan serangan pembalasan Tiba-tiba ingat kepada bahunya yang sudah terluka Maka buru-buru membatalkan maksudnya dan lompat mundur Tetapi Lem Ki Yang Tai Bong dengan cepat sudah berada lagi di hadapannya Tangannya sudah mengancam lagi Serangan itu sangat jitu dan hebat Mau tidak mau harus ditangkis dengan tangan Kalau tidak badannya akan dibuat bulan-bulanan oleh tangan Lem Ki Yang Tai Bong Dalam keadaan terpaksa dengan menanggung Resiko hancur tulang bahunya Ia mengangkat tangan menyambuti serangan tersebut Ketika kekuatan kedua pihak saling beradu Ia tidak dapat pertahankan kedudukannya lagi Lalu ia mundur terhuyung-huyung Tetapi sebentar kemudian Ia merasa bingung sendiri Sebab dalam mengadu kekuatan tadi Bukan saja tidak menghancurkan tulang bahunya Seperti apa yang diduga Sebaliknya malah menambah kekuatan tenaga dalamnya Bahkan jauh berbeda daripada yang dimiliki sebelumnya Ketika ia terdorong mundur Ia mencoba menyerang pohon besar dengan tangannya Pohon itu tergoncang hebat Hampir roboh Percobaannya ini Telah meyakinkan dirinya Bahwa kekuatan tenaga dalamnya Telah bertambah secara aneh Ia sudah memperhitungkan lebih dulu Serangan Lem Ki Yang Tai Bong tadi Kalau diukur secara biasa Serangannya tadi pasti akan melukai dirinya Tetapi ia hanya terdorong mundur beberapa langkah Bukan saja tidak terluka Bahkan menambah kekuatan tenaga dalamnya secara gaib Kini ia percaya benar bahwa latihannya untuk menyempurnakan kekuatan tenaga dalamnya yang selama itu belum berhasil Kini telah tercapai dengan tidak terduga-duga Untuk kedua kalinya Ia mengadu kekuatan tenaga lagi dengan Lem Ki Yang Tai Bong Suara hebat terdengar nyaring Pasir dan batu-batu pada berterbangan Lem Ki Yang Tai Bong damdiam terkejut Ia bertanya dengan metel Terbuka lebar Kau murid siapa Ho Hei Hang tidak menjawab Rupa-rupa perasaan mengaduk jadi satu dalam pikirannya Ia mengerti bahwa perubahan dalam tubuhnya tadi ketika mengadu kekuatan dengan Lem Ki Yang Tai Bong Adalah berkat pemberian si kakek penjinak Garuda Kakek itu di luarnya memaki-maki dirinya Tetapi ketika ia dalam marah dan menyerang dirinya Sebetulnya membuka dua bagian urat penting yang selama itu belum terbuka Sehingga ia tidak berhasil menyempurnakan kekuatan tenaga dalamnya Mengapa kakek itu berbuat demikian terhadap dirinya yang dibenci? Mungkin tiada seorang pun yang bisa menjawab Kecuali si kakek itu sendiri Cim Kiam Sian Seng berkata Kalau sudah tidak ada urusan lain Mari kau ikut aku pergi pemimpin lempar batu itu Karena mengandalkan ilmunya Kian Hun Chie Yang juga merupakan ilmu satu-satunya Untuk memecahkan ilmu Lem Kiam Tai Bong Maka meskipun dalam hati masih tidak tenang Namun di luarnya ia tetap berlaku tenang Ho Hei Hang yang sudah ingin mengetahui rahasia itu Lantas menerima baik ajakan pemimpin lempar batu Cim Kiam Sian Seng berjalan beberapa langkah Baru menoleh dan minta diri kepada Lem Kiam Tai Bong Ketika matanya beralih kepada mayat Serigala Kuning Hektek Ia berkata kepada dirinya Serigala Kuning ini sangat setia Kematiannya sungguh menyedihkan Ia perintahkan anak buahnya supaya mengubur baik-baik Setelah itu baru ia pergi Lem Kiam Tai Bong meskipun tahu bahwa ucapan Cim Kiam Sian Seng tadi Sedikitnya ada mengandung ejekan terhadap dirinya Tetapi karena kelemahan diri sendiri berada di tangannya Terpaksa ia berlaku pura-pura Tidak mengerti Ho Hei Hang ketika berjalan di hadapan Teng Sian Sucu Berkata padanya dengan suara perlahan Kalau kau benar adalah saudara kandungku Persoalan antara kita selama ini benar-benar sulit diselesaikan saudara Apa kau kata tanya Teng Sian Sucu kaget Cie Lui Kiam Hek adalah sahabatku Kau telah membunuhnya Ini mudah saja Tetapi kau membiarkan orang-orangmu mendesak anak perempuannya Kalau kau benar adalah saudara kandungku Bagaimana urusan ini harus kaita bereskan saudara Ho Ini hanya suatu kebetulan saja Aku tidak percaya kebenarannya berkata Teng Sian Sucu sambil menggelengkan kepala Tetapi andai kata benar Bagaimana selama hidupku aku tidak mudah percaya Andai kata itu benar adalah soal lain Saat ini tiba waktunya Masih terlalu baik untuk membicarakan soal itu Kau pikir bagaimana aku juga mengharap bahwa soal itu adalah soal kebetulan saja Ho Hei Hang tidak menghiraukan Teng Sian Sucu lagi Dengan mengikut Cie Lui Kiam Sian Seng Ia berlalu meninggalkan tempat tersebut Esok hari di waktu senja Orang dua lempar batu di bawah pimpinannya sudah tiba di tepi danau Hock Ing-Ou Ho Hei Hang yang juga berada dalam rombongan itu Karena pikirannya kalut Selama berjalan terus menundukan kepalanya Ketika tampak air danau yang bening berada di hadapan matanya Barulah ia tersadar Semangatnya terbangun mendadak Matanya celingukan Agaknya ada yang dicarinya Dalam waktu singkat Ia sudah berhasil menemukan sebuah pohon kayu putih yang berada di sebelah timur Pohon kayu putih itu bukanlah dari asal sudah berwarna putih Melainkan dicat oleh tangan manusia Sebagai petunjuk jalan Ho Hei Hang ketika lewat di bawah pohon Tiba-tiba mendungak ke atas Matanya mengawasi ke atas pohon Kelakuannya itu segera menimbulkan perhatian orang banyak Hingga pada menanyakan padanya Sahabat Ho, kau melihat apa Ho Hei Hang tidak menghiraukan Hanya berkata sambil mendungak ke atas Heran Dari atas pohon Tiba-tiba melayang turun sesosok bayangan orang Ketika orang itu berada di bawah Segera menimbulkan keheranan orang banyak Orang itu ternyata seorang wanita yang mukanya buruk sekali Ia mengenakan gaun warna hijau muda Usianya kira-kira baru 18 tahun Tetapi wajahnya sangat jelek Tidak menarik Ho Hei Hang berkata dengan nada suara tidak senang Kau pernah apa dengan dia Tak ia semula menduga yang berada di atas pohon itu adalah Si gadis kaki telanjang Yang berjanji dengannya hendak bertemu di tempat itu Tak disangka bahwa yang ada sekarang adalah Seorang gadis bergaun hijau muda Yang wajahnya justru menjadi kebalikannya dengan wajah gadis kaki telanjang Gadis jelek itu tidak mau menjawab Bahkan balas menanya Ditilik dari potongan badan dan dandananmu Kau tentunya pemuda siho itu benar Aku adalah seorang siho Di mana dia sekarang gadis baju hijau mendelikan matanya dan berkata Aku lihat Kau selalu menanyakan dia saja Ada hubungan apa sebetulnya kau dengan dia Sehabis berkata Gadis itu tertawa cekikikan Sedikit pun tidak memperdulikan perasaan orang lain Dia telah berjanji denganku Hendak menjumpai aku di tempat ini Hal ini tidak perlu nona campur tangan Panggilah saja dia supaya lekas datang kemari Kata Ho Hei Hang sambil mengerutkan kening Astaga Hanya hendak bertemu muka saja kok demikian galak Dia denganku seperti saudara kandung Urusan apa saja dia selalu beritahukan padaku Aku kata Ho Xiao Hiap Kau terlalu memandang tinggi dirimu sendiri Dalam hal apa aku berbeda dengan orang lain Mengapa aku tidak boleh mewakili dia mendengar kata-kata itu Ho Hei Hang semakin tidak senang Ia bertanya Apakah dia minta kau mewakili untuk menjumpai aku benar Apakah Ho Sian Seng sudah bawa pedangnya Ho Hei Hang memandang Chim Kiam Sian Seng sejenak Chim Kiam Sian Seng lalu berkata sambil tertawa Pedang berada di tanganku Kau boleh ambil Wanita baju hijau itu agaknya sudah tidak bisa menunggu lagi Ia sudah mengeluarkan tangannya Tapi Chim Kiam Sian Seng berkata lagi Hanya Nona harus bawa kita ke kampung setan Karena aku ada urusan penting Hendak mencari kakek penjinak Garuda Kalau Chim Kiam Kiam Wanita itu ketika mendengar perkataan itu Wajahnya yang jelek lantas berubah Ia berkata dengan suara gusar Siapa kakek penjinak Garuda itu? Di dalam kampung setan mana ada kakek penjinak Garuda? Siapa yang memberitahukan padamu? Eee, kau jangan berkata sembarangan Perkataannya itu diucapkan demikian cepat dan galak Bukan saja mengejutkan Hong Hei Hong Tetapi juga mengherankan orang-orang dari golongan lempar batu Hanya Chim Kiam Sian Seng yang masih tenang-tenang saja Nona tidak perlu merahasiakan lagi Aku sudah tahu bahwa kakek penjinak Garuda Belum lagi habis perkataannya Dari tepi danau sebelah barat muncul seorang gadis cantik berpakaian warna putih Ketika Hong Hei Hong melihat gadis itu wajahnya mendadak berubah Sebab ia melihat dua teangan gadis itu menenteng dua kotak kecil Dari sela-sela kotak itu nampak menetes darah merah Ia menduga dalam kotak itu tentu adalah kepala manusia lagi Ia segera maju menyongsong seraya berkata Kau benar-benar seorang yang bisa pegang janji Selagi gadis itu mendengarkan perkataannya Ia telah merampas kotak dari tangan si gadis Ketika kotak dibuka Dalamnya benar saja batok kepala manusia Kepala manusia itu dipotong batas jenggot Tetapi jenggotnya masih ada Matanya tampak mendulik Jelas bahwa kematian orang itu dalam keadaan penasaran Gadis itu bukan saja tidak melarang Sebaliknya malah mengawasi perbuatan Ho He Hong dengan berdiri tenang Apa yang perlu kau lihat? Kecuali kau, barang siapa yang menginjak tanah kampung setan Semua akan mengalami nasib begitu demikian katanya Ho He Hong marah mendengar ucapan itu Ia membuka lagi kotak yang lain benar seperti apa yang diduganya Dalam kotak itu juga berisi kepala manusia yang masih basah darahnya Ia tidak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi Dengan mendadak melakukan serangan terhadap gadis itu Gadis baja putih itu hanya menggeser kakinya berkata dengan suara tenang Jangan marah dululah Lihat dulu dua orang ini siapa Ho He Hong mengamat amati dua kepala manusia itu Bulu romanya berdiri seketika Kiranya dua kepala itu adalah kepalanya orang-orang yang dikenalnya Satu adalah kepala pendekar berpenyakitan Sedang yang lain adalah kepala Jai Su Hengnya sendiri Kematian pendekar berpenyakitan Tidak ada hubungannya dengan dirinya Kecuali merasa sayang dan simpatik Tidak ada yang dibuat pikiran Tetapi tentang kematian Su Hengnya Benar-benar sangat mengejutkan dan menyedihkan hatinya Jia Su Hengnya itu sudah mendapat seluruh kepandaian suhunya Dengan ia sudah tinggal bersama-sama 10 tahun lebih Meskipun selama itu hidup mereka tidak begitu akur Tetapi persahabatan dan persaudaraan dalam satu perguruan Sudah seperti saudara sendiri Maka seketika itu ia lantas berdiri terpaku Gadis berbaju putih itu memandang sejenak Lalu bertanya, apakah mereka Orang-orang yang terkenal namanya Karena tidak mendapat jawaban Maka lantas berkata lagi sambil tertawa dingin Begitupun baik Dari orang terkenal dibuat contoh Lihat kemudian hari siapa yang berani menginjak kampung setan Pikiran Ho Hei Hang mendadak tenang kembali Ia bertanya, dengan sabar Bolehkah aku menumpang tanya Bagaimana kematian mereka berdua? Urusan ini aku tidak begitu jelas Tetapi karena kau ingin tahu Bolehkah aku beritahukan padamu Apa yang aku tahu? Berkata gadis baju putih itu Mereka berdua, agaknya ada permusuhan Mereka saling kejar-kejaran Orang yang berada di kotak sebelah kanan itu Yang masuk ke kampung setan Lebih dulu kemudian dikejar oleh orang yang Kepalanya berada dalam kotak sebelah kiri Mungkin dia orang tua sudah lalai Sudah lupa bahwa tanah yang diinjak mereka adalah kampung setan Maka dengan beruntun dua-duanya sudah memasuki Daerah terlarang dan terjebak dalam barisan orang liar Hingga akhirnya mereka menemukan ajal masing-masing Ho Hei Hang dengan penuh perhatian mendengarkan penuturannya Setelah itu dengan sinar mata Tajam Memandang gadis itu kemudian berkata Tahukah kau siapa orangnya Yang kepalanya berada dalam kotak sebelah kiri ini Dengan sikap ragu-ragu Gadis itu menjawab sambil menggelengkan kepala Aku justru hendak menanyakan Kau orang ini adanya keras sebelum mati Pasti mengadakan perlawanan hebat Kalau orang dari kampung setan Dari permainan dan gerakan ilmu silatnya Tentunya kau dapat tahu dari golongan mana Heh, heh, kau ternyata sudah membohong Tidak mungkin kalau kau juga tidak teahu Ucapanmu ini agak keterlaluan dengan terus terang Kita hanya tahu bahwa ia faham ilmu mengendalikan pedang Tetapi tidak tahu dari golongan mana Mendengar kata-katamu ini Kau agaknya sangat jelas mengetahui dirinya Kalau begitu kau beritahukanlah pada ku Ho Hei Hang melihat bahwa Cim Kiam Sian Seng dan lain-lainnya Semua telah memperhatikan dirinya Untuk beberapa saat ia tidak menemukan Kata-kata yang tepat untuk memberi keterangan Maka hanya berkata sambil tertawa dingin Kau benar-benar lihai Ho Siaw Hiap Tolong perkenalkan siapa orang ini Bisek Chim Kiam Sian Seng Ia adalah salah satu anggota penghuni kampung setan Aku teidak begitu jelas mengenai dirinya Berkata Ho Hei Hang sambil mengawasi gadis itu Pada saat itu, mendadak ia mendapat satu akal Maka lantas berkata pula sambil tertawa dingin Kau tidak mau omong teerus terang Jelas kau sudah menganggap aku sebagai musuh Maka aku juga tidak perlu memegang janjiku Untuk mengembalikan pedangmu Bersambung jelit sebelas Bersambung jelit sebelumnya